Oke halo what's up guys my name is Superdumps dan disini gua bakal membandingkan Raiden Shogun C2 versus C3 dan disini gua juga bakal ngebandingin Raiden Shogun pakai signaturnya dan juga the catch ya so langsung aja ke videonya let's go Oke jadi yang pertama disini gua bakal pakai the catch terlebih dahulu dan saat ini gua masih dikonstelasi 2 Oke langsung aja kita menuju ke Cryo Regist 1 Oke disini gua udah pakai senjata engulfing lightning dan buat catatan aja disini gua dipakai artefak yang sama tanpa diganti apapun tabakino ikaz inabikari senewa cnn 92 kenaikan yang cukup signifikan Oke disini sudah masuk ke konstelasi 3 dan senjatanya disini gua pakai pertama yaitu the catch Oke 80.000 lumayan naik ya Oke selanjutnya kita bakal pakai engulfing lightning lagi dengan konstelasi 3 dan konstelasi 3 dan artifak yang mahasiswa di genitsi lainnya inabikari senewa cnn 150 eh 115.000 waduh Oke jadi itu dia kesimpulannya ya udah pasti c3 lebih sakit c2 dengan engulfing lightning lebih sakit daripada c3 dengan deket tapi untuk c1 mungkin bisa dipertimbangkan karena c3 ini cuma nambahin level elemental burst sedangkan kalau naikin dari c1 ke c2 itu nambahin pengurangan defense untuk musuh jadi segitu dulu videonya jangan lupa untuk subscribe and bye